Heboh Isu jadi pelakor Ayu Sabian, Nisa Sabian menghilang. Nisa Sabian menjadi sorotan publik usai namanya terseret Isu menjadi pelakor di antara hubungan rumah tangga kibortis Sabian Gambus, Ayus. Hal itu diketahui lewat unggahan di akun Instagram atmaknyinyir. Dalam unggahan tersebut terlihat isi pesan Instagram yang mengaku sebagai saudara sepupu istri Ayus. Jadi Ayu Sabian itu yang punya band Sabian, dan selingkuh sama vokalnya, Nisa Sabian. Udah bertahun-tahun kak, istrinya tutup rapat aib suaminya, tapi mereka berdua kekeh gak mau pisah. Istrinya akhirnya gugat cerai, udah aku jadiin konten TikTok juga. Aku sepupu istrinya, tulis isi pesan tersebut. Dugaan isu pelakor tersebut makin kuat dengan unggahan dari Instagram milik istri Ayus, Riri Fairus. Akan ada hati yang selalu menyayangimu walaupun kamu telah menyakitinya berkali-kali, bunyi pesan tersebut. Laman Instagram Nisa Sabian pun sudah dipenuhi dengan berbagai komentar negatif. Namun, gadis berusia 21 tahun ini masih tetap bungkam. Bahkan, Nisa Sabian pun hingga kini seolah menghilang. Sejauh ini, Nisa belum buka suara terkait kabar tersebut. Namun postingan terakhir Nisa sempat dibanjiri komentar sinis dari netizen. Saya langsung kesini gara-gara TikTok weh. Berita baru nih, kata Neter. Oh ini pelakornya, kata Neter yang lain. Dunia cuma sementara, jangan terbuai dengan suami orang. Seru yang lainnya. Namun sebagian Neter tak langsung percaya dan curiga Nisa cuma di fitnah. Rumor doang kali, keluh Neter. Semoga nggak benar, fitnah kayaknya, tutur yang lainnya. Masa sih, fitnah, tunjukin buktinya, ujar yang lainnya. Di sisi lain, istri Ayus, Riri Fairus, sempat mengunggah pesan bijak. Ia mengungkap ketegarannya dan tetap berusaha positif. Akan ada hati yang selalu menyayangimu walaupun kamu telah menyakitinya berkali-kali, tulisnya. Berita selanjutnya, di fitnah isu pelakor, foto wajah cantik Nisa Sabian dan istri keyboardis Ayus super mirip. Di saat Nisa Sabian tengah disorot, fotonya dan istri dari keyboardis Ayus, Riri Fairus, sempat dibahas netizen. Tak disangka, Neter kaget melihat riasan Riri yang ternyata mirip dengan Nisa. Baru-baru ini, penyanyi religi Nisa Sabian diterpa rumor miring. Ia diisukan berselingkuh dengan keyboardis Sabian Gambus yang bernama Ayus. Kabar miring yang beredar via akun gosip itu dibocorkan seseorang yang mengklaim sebagai saudara dari Riri Fairus yang merupakan istri Ayus. Menurut seseorang itu, perselingkuhan Ayus dengan Nisa dirumorkan terjadi cukup lama. Nisa sejauh ini masih bungkam soal kabar tersebut. Sementara itu, Riri istri Ayus memilih menuliskan pesan bijak dan fokus pada kegiatannya sebagai seorang ibu. Yang menarik, Nisa dan Riri ternyata sempat memperlihatkan kemiripan. Tak cuma cantik berhijab, bentuk wajahnya keduanya mirip bagaikan adik kakak. Di Instagram, Riri tak kalah aktif pamer foto-foto fashionable. Meski bukan dari kalangan artis, Riri memiliki paras cantik dan awet muda. Ia bahkan sempat dipuji kece ala ABG dan sempat dianggap mirip dengan Nisa. Nisa yang dandanin ya mbak, tanya seorang netter. Kok mirip kak Nisa Sabian, ujar netter yang lain. Ama-ama kok mirip sama Nisa Sabian ya. Seru yang lainnya. Sementara itu, Nisa sempat populer karena parasnya yang imut dan suara emasnya. Saat diwawancara oleh Irfan Hakim, Nisa mengamini ketika Sabian gambus populer berkat sosok dirinya. Kok Sabian bisa viewersnya banyak? Katanya banyak yang ngomong karena vokalisnya cantik, imut, suaranya bagus, seru Irfan. Amin, amin, ah biasa aja suara saya, kata Nisa. Oh selain itu juga karena rendah hati, tidak sombong, kata Irfan yang disambut tawa malu-malu oleh Nisa. Berita selanjutnya, isu Nisa Sabian pelakor, inikah kode dari istri Ayus Sabian. Nisa Sabian menjadi sorotan publik karena diisukan menjadi orang ketiga di rumah tangga kibortis Sabian Gambus, Ayus Sabian. Kabar itu diketahui lewat unggahan di laman akun Instagram Gossip Mat Nyinyil. Dalam unggahan tersebut, terlihat isi pesan Instagram dari seseorang yang bercerita bahwa Nisa Sabian telah menjalin hubungan dengan Ayus Sabian bertahun-tahun. Dugaan isu pelakor tersebut menjadi makin kuat usai publik melihat berbagai unggahan dari istri Ayus Sabian, Riri Fairus. Dalam beberapa unggahan, Riri menuliskan keterangan galau. Barang siapa yang merusak hubungan seseorang wanita dengan suaminya maka dia bukan bagian dari kami. Tulis Riri pada unggahan tanggal 28 November tahun 2020 lalu. Keluarga adalah tempat terbaik bagi kita untuk belajar tentang sebuah pengorbanan, tulis Riri di unggahan lainnya pada tanggal 19 Juli tahun 2020 lalu. Berbagai kode unggahan galau Riri seolah menyiratkan kebenaran isu bahwa Nisa Sabian telah menjadi pelakor di hubungannya dengan Ayus Sabian. Itulah tadi berita dari kabar populer hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan tulis pendapat kamu di kolom komentar. Terima kasih. Jangan lupa like, subscribe, dan tulis pendapat kamu di kolom komentar. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.